Otak manusia semua sama secara hardware, secara software setiap manusia berbeda installnya. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hardware-nya tetapi software-nya. Software otak bahasa lainnya adalah pikiran. Secara umum pikiran terbagi dua, pikiran atas sadar atau biasa disebut conscious mind dan pikiran bawah sadar yang biasa disebut subconscious mind. Kontribusi bagi kehidupan dihitung secara empirik oleh pakar aplikasi psikologi, pikiran atas sadar atau conscious mind hanya memberikan sumbangan pada tindakan manusia sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisanya mempengaruhi tindakan manusia 88%. Jadi kunci sukses manusia ada di pengenalan bawah sadarnya. Sayangnya bawah sadar ini tidak terdeteksi karena sudah menjadi kita apa adanya. Ilustrasi sedikit tentang bawah sadar. Karena 88% tindakan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar, maka kita bicarakan bawah sadar saja lebih banyak. Setuju ya? Kalau mau membandingkan bawah sadar dengan atas sadar, bahasa lain kalau mau membandingkan antara conscious mind dengan subconscious mind adalah dengan perumpamaan. Saya tanya kepada Anda sahabat, Anda ingin makan gado-gado atau salad? Katakan Anda memilih gado-gado. Saya meletakkan gado-gado di piring, di meja, di depan Anda. Selamat menikmati. Dan Anda mulai memasukkan 1 sendok gado-gado tadi ke mulut Anda. 1-2 gado-gado makanan tadi sudah masuk ke mulut Anda. Lalu pada suapan ketiga setengah piring, sudah habis saya bertanya kepada Anda. Setiap masuk makanan ke mulut Anda, mengunyahnya berapa kali sebelum Anda telan? Anda bisa terdiam sejenak, lalu otak Anda mulai menghitung, dan Anda mungkin baru menyadari sesaat kemudian bahwa Anda tidak tahu pasnya berapa Anda mengunyah tadi. Lalu Anda mulai menghitung dengan masukan makanan ke mulut Anda, dan Anda mulai menghitung. Barulah Anda tahu bahwa Anda mengunyah sekitar 4-5 kali, baru Anda menelan. Itulah bahwa sadar seseorang yang mengendalikannya. Orang lain ada yang 6-8 kali mengunyah, baru menelan. Ada yang 2-3 kali mengunyah, baru ditelan. Beda-beda kebiasaan orang tersebut. Ketika gado-gado tadi, porsinya sedikit telah habis, saya memberikan satu piring main course makan utama, 250 gram daging steak wagyu, medium cook, masih hangat. Dimana sebelum makan, saya tanya sekarang, kira-kira dengan daging steak di piring Anda, berapa banyak kunyahan irisan daging ini Anda lakukan sebelum Anda menelannya? Anda tadi menghitung 4-5 kali, karena daging yang Anda makan, logika Anda mulai bermain. Maka Anda menjawab 7-8 kali, kunyah kali, baru menelan, karena lebih keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika irisan daging steak tadi masuk ke mulut Anda, ternyata tidak satupun kunyahannya lebih banyak dari apa yang Anda lakukan dari makanan sebelumnya. Sama saja, yaitu 4-5 kali kunyah, telan. Ingat, 88% kehidupan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar Anda, pada subconscious mind Anda. Bisa dibayangkan, kalau biasa mengunyah 3-4 kali lalu dikasih steak, maka daging belum hancur sudah dikirim ke lambung Anda. Apa yang terjadi dengan lambung Anda? Pasti bekerja lebih keras, pasti tidak efektif sehari makanan masuk ke sistem penyerapan di ususnya. Karena manusia bukan karnifora murni seperti orang Timur Tengah atau American Cowboy yang memang kunyahannya lebih banyak, karena meat eater adalah kebiasaan mereka. Gado-gado atau salad hanya pelengkap bagi mereka. Kunyahan yang lebih banyak menyehatkan lambung. Orang Barat dan Timur Tengah punya kebiasaan mengunyah 2 kali lebih banyak daripada orang Asia Tenggara khususnya. Itulah kebiasaan yang sudah terpatri dalam subconscious seseorang. Kita masuk ke lebih dalam lagi tentang subconscious mind. Karena 88% tindakan kita kontribusi pikiran bawah sadar. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir, di belahan bumi manapun manusia itu lahir, dari suku apapun dan dari tingkat serata ekonomi keluarga level apapun, dari tingkat serata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun, sang jabang bayi softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia diinstall kebenaran dalam tanda petik versi lingkungan dan orang tuanya yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa merasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Lama kita tidak membicarakan mengenai ilmu aplikasi psikologi ini. Sesekali menyambar ilmu ini boleh ya, mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri dan anda sahabat yang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut itu sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, first factors. Dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis, mengeksploitir rasa takut ini menjadi komoditas dalam tanda petik belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang. Ketakutan akan keterbatasan membuat perilaku menumpuk barang. Dan ini terjadi di dalam semua orang. Terutama para wanita yang terus dieksploitir rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu, pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. Dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan. Takut akan kekalahan. Dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan jauh-jauh dari sana. Hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta. Ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat, dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang. Reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran dan perutnya mulai bergolak, tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa. Tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sementara, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda betik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasehat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita, kita dibentak, kita dihardi, kita dimaki baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga dan kita memilih menerimanya? Atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini? Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear rasa takut ini. Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung. Terima kasih.